Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...pengambilan datanya dan hasil dari wawancaranya. Karena dari situ festival film Purbalingga jadi paham di mana dia harus bergerak. Kayak pas di titik masalahnya gitu loh. Hasil dari pemetaan itu kemudian seperti tadi ya, saya juga sempat lihat gitu. Maksudnya dari data-data riset dan lain sebagainya menjadikan apa namanya sangat beralasan bahwa festival film Purbalingga ini atau komunitas di Purbalingga ini mampu mengelola partisipan dari tingkatan pelajar. Fenomena festival film Purbalingga itu ternyata ada banyak hal, ada banyak dampak yang ini penting untuk diungkap ya. Ini dari aspek hasil riset ya, singkatnya seperti itu sebenarnya. Kami rasa belum ada yang melakukan penelitian yang seperti ini. Jadi dari tadi mas Anton memaparkan ada 15 riset ya dari tahun 2009 sampai dengan 2021 yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, dan budaya itu kami lihat belum ada. Dampak ekonominya bagi masyarakat gitu. Yang mana ketika itu disajikan ya apalagi kemudian pakai infografik segala macam itu akan buat oh ya ternyata menarik. Dan kemudian tadi entah itu merakaian itu kemudian apa memang memberikan dukungan langsung bagi lebih banyak lagi pemutaran-pemutaran film sampai ke desa-desa. Kita aja balik ke mana yang males. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan gitu ya artinya tetap apa namanya secara normatif lah omongannya itu kan kalau bisa mungkin dengan apa namanya program yang sekarang sedang berlangsung itu akan lebih gitu ya lebih membuka ruang putar. Festival Pelumbur Balinga itu penting gitu loh. Jadi ada kontribusi besar yang selama ini tidak diukur. Ada kontribusi besar dari Festival Pelumbur Balinga yang selama ini tidak dibicarakan gitu kan. Jadi mungkin hasil riset ini nanti bisa kemudian menjadi jembatan ya. Ada pemetaan seperti ini itu kayak apa ya menghapus gap tadi. Ada yang merasa bisa, merasa mengakomodir semua masalahnya dan semua persoalan yang ada di ekosistem film yang ada di Banyu Mas Raya ini. Banyak sekali responden yang kemudian mengatakan bagaimana kalau program ini kemudian berlanjut, kemudian frekuensinya ditambah dan seterusnya. Kemudian di bidang mendidikan tadi banyak yang kemudian tergantung pada program-program yang ada pada rangkaian Festival Film itu ya sehingga mungkin ada bagian-bagian yang perlu ditambah misalnya workshopnya atau apa gitu kan. Kalau kita mau ngomongin regenerasi ya bukan mahasiswa yang disasar. Nah kalau siswa itu kan dampaknya besar dan kalau mau ngomongin regenerasi ya ke siswa. Karena dari siswa itu mungkin dia akan lebih panjang berada di wilayah tertentu, wilayah Banyu Mas Raya ini. Perlu juga misalnya ada singgungan dengan seni-seni pertunjukan sendiri. Jadi ada seni-seni pertunjukan di Banyu Mas Raya ini. Nah ini juga penting gitu. Artinya misalnya ada kolaborasi dengan kelompok seni pertunjukan, ada kolaborasi dengan seni-seni lain gitu ya. Artinya bukan hanya berkutak pada persoalan film dan situasi sosial masyarakat yang ada. Terima kasih.